Intro Seiring dengan viralnya film KKN di Desa Penari, foto asli orang-orang yang terlibat dalam kisah itu tersebar di media sosial. Beberapa akun mengklaim bahwa gambar yang ditampilkan adalah foto asli KKN di Desa Penari. Karena terdapat beberapa foto yang tersebar, hal ini mengundang tanda tanya bagi sebagian warganet. Pertanyaannya, manakah versi yang valid dari foto asli KKN di Desa Penari yang tersebar itu? Dan bagaimana keterangan dari Simpleman? Sejauh ini, belum ada pihak yang memiliki otoritas yang menyatakan bahwa foto-foto yang tersebar di media sosial akhir-akhir ini adalah foto asli. Lagi pula, mulai dari penyebar cerita hingga para tokoh di dalam cerita KKN di Desa Penari statusnya adalah anonim. Penyebar cerita KKN di Desa Penari sendiri, akun Simpleman menyebut bahwa sedari awal ia menyebut tak diberi izin untuk mengekspos berbagai informasi yang sifatnya berkaitan dengan privasi pihak yang terkait di dalam cerita ini. Berikut keterangan dari Simpleman terkait foto asli KKN di Desa Penari. Sebelum gua memulai semuanya, gua sedikit mau menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya, penulis tidak mendapat izin untuk memposting cerita ini dari yang empunya cerita. Karena beliau memiliki ketakutan sendiri pada beberapa hal yang meliputi kampus dan desa tempat KKN diadakan. Tetapi, karena penulis berpikir bahwa cerita ini memiliki banyak pelajaran yang mungkin bisa dipetik, terlepas dari pengalaman sang pemilik cerita akhirnya sepakat, bahwa semua yang berhubungan dengan cerita ini meliputi nama kampus, fakultas, desa dan latar cerita, akan sangat dirahasiakan. Jadi, buat teman-teman yang membaca cerita ini, yang mungkin tahu atau merasa familiar dengan beberapa tempat, yang meski disamarkan ini, dimohon untuk diam saja, atau merahasiakan semuanya, karena ini sudah menjadi janji penulis dan pemilik cerita. Lalu, apa yang terjadi sama Ayu dan Bima? Pagi itu, serombongan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar semua ceritanya dari Pak Prabu. Ayu masih terbaring, matanya melotot, namun tubuhnya masih seperti orang lumpuh. Bima masih kejang-kejang. Maaf, maaf. Aib. Soal mobil, gua gak paham. Intinya mereka dicebut paksa. KKN mereka dicoret. Gua bakal lanjutin akhir ceritanya saja ya. Sama yang bersangkutan. Diselesaikan saja malam ini. Biar gua bisa fokus kerja. Tapi serius, pengen lihat foto mereka. Gua cuma foto dari HP. Karena fotonya dicetak di art paper. Dan gua cuma bisa bilang, Bima sama Ayu. Cantik dan ganteng memang. Karena itu gua berani gambarin fisiknya si Bima. Namun di akhir cerita, Simpleman menyebut, seandainya dia diizinkan untuk menyebarkan fotonya, ia akan membagikan kepada para pembaca ceritanya. Kalau yang bersangkutan memperbolehkan pos fotonya, akan gua pos kok nanti. Sampai jumpa. Itulah informasi mengenai foto asli KKN di Desa Penari, yang akhir-akhir ini tersebar di media sosial. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.